Hi guys, ini saya ada di underpass tambak, di depan sana underpass tambak. Perkembangan proyek double track di underpass tambak. Untuk rel yang baru, itu sudah jadi yang sekarang dipakai, ini rel yang baru yang tadi buat lewat kereta. Sedangkan untuk jalur yang lama, sedang dalam proses perbaikan. Ini jalur yang lama tempat saya berdiri, sementara dilepas dulu karena mau ditinggikan. Itu relnya ada di sebelah kanan. Sedangkan underpassnya yang ada di depan sana, underpass yang lama sudah dilepas. Rangka lepasannya itu ada di sebelah kanan kita. Jadi proyek double track di petak antara tambak sampai dengan sumpiuh, itu jalur yang lama, sementara dilepas dulu. Di tempat saya berjalan ini guys, dulunya adalah rel yang aktif, rel yang lama. Terus ke arah underpass depan sana, terus ke arah sumpiuh dan keroyak. Pembongkaran sudah selesai. Pembongkaran sudah selesai, mau ditinggikan. Disamakan dengan rel yang baru sebelah kanan kita itu. Bangunan underpass yang baru lagi, untuk mengganti underpass yang lama. Besi underpassnya ada di, bentang underpassnya ada di sebelah kiri kita. Ini sedang proses pembuatan abutmennya guys. Atau fondasinya sebelah kanan dan kiri. Kelihatannya masih lama. Jadi sekarang kita tahu ya, bahwa kenapa proyek pembangunan double track di wilayah ini atau di antara petak sumpiuh sampai dengan tambak itu cukup lama. Hal ini dikarenakan setelah jalur baru jadi, jalur-jalur yang lama banyak memerlukan perbaikan. Salah satunya adalah underpass tambak ini. Dan kelihatannya juga ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin diperkirakan sampai akhir tahun ini. Kalau ini view ke arah stasiun tambak dari arah barat ke timur. Di depan juga ada sedikit pembangunan jembatan sungai kecil. Ini juga diperbaiki atau bahkan dibangun ulang di perkuat. Tapi sudah selesai. Karena jembatannya memang tidak seberapa besar. Selamat menikmati. 怪haan dia. Sesunggah-balas berjumpa Timuruler Per marriages Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton